Ada pun jenis kartu ATM bagi peserta didik penerima perantuan PIP itu terdiri dari dua jenis ya yaitu ATM yang memiliki nomor KIP Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan tips mengenai bantuan PIP yang dapat dicairkan menggunakan ATM Silahkan simak video ini dari awal hingga akhir agar Bapak Ibu dan Wali peserta didik mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana cara mencairkan bantuan PIP menggunakan kartu ATM PIP Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pengguna layanan perbankan itu bukan hanya dipakai oleh orang-orang yang sudah bekerja Di sini juga siswa atau peserta didik yang masih bersekolah itu juga sudah banyak yang dapat menggunakan layanan perbankan Salah satu yang mengharuskan peserta didik atau anak sekolah untuk memiliki buku tabungan bank yaitu peserta didik yang memperoleh bantuan PIP atau program Indonesia Pintar Dan bagi siswa penerima bantuan PIP maka salah satu syarat untuk bisa mencairkan dana PIPnya yaitu siswa wajib untuk memiliki buku tabungan Atau kalau untuk siswa itu nama buku tabungannya adalah simpanan pelajar atau yang disikat dengan simple Nah nantinya dana yang akan diberikan yang berupa bantuan tersebut akan masuk ke rekening masing-masing peserta didik Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bagi siswa atau peserta didik yang akan melakukan pencairan dana PIP maka harus dicairkan menggunakan buku tabungan yaitu dengan datang ke bank penyalur untuk mencairkan dana tersebut baik pencairannya secara mandiri ataupun secara kolektif Hal tersebut biasanya dilakukan pada saat siswa-siswi itu belum memiliki kartu ATM PIP dalam artian roses pencairannya masih dilakukan dengan cara manual yaitu datang langsung ke bank membawa berkas persyaratan kemudian dicek oleh pegawai bank buku rekeningnya dicetak maka nanti akan terlihat saldonya yang berupa dana bantuan tersebut sudah masuk atau belum apabila sudah masuk maka nanti dana tersebut baru bisa dicairkan dan disini akan berbeda halnya ya di mana peserta didik menerima bantuan PIP saat ini dapat dengan mudah melakukan pencairan dana PIP yaitu dengan menggunakan kartu ATM KIP sehingga peserta didik dapat melakukan proses transaksi mulai dari pengecekan saldo hingga penarikan uang dari dana bantuan PIP itu dengan mudah yaitu dengan menggunakan kartu ATM nah bagi peserta didik yang ingin membuat kartu ATM KIP maka harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu harus memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar kemudian juga memiliki buku tabungan simpanan pelajar dan juga memiliki surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa siswa tersebut aktif bersekolah persyaratan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak bank atau pegawai bank ya dan apabila dirasa telah memenuhi syarat dengan kriteria yang dimaksud maka nantinya siswa penerima PIP akan dibuatkan dan mendapatkan kartu ATM yang dapat digunakan untuk melakukan pencairan dana program Indonesia Pintar ada pun jenis kartu ATM bagi peserta didik penerima bantuan PIP itu terdiri dari dua jenis yaitu ATM yang memiliki nomor KIP ada juga ATM yang tanpa nomor KIP tapi jangan khawatir meskipun keduanya berbeda tetap yaitu sama-sama dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM mulai dari pengecekan saldo hingga proses transaksi penarikan uang jadi disini dengan adanya kartu ATM bagi penerima kartu Indonesia Pintar maka sangat membantu baik itu orang tua ataupun peserta didik dalam melakukan proses monitoring serta mempermudah proses transaksi atau pada saat melakukan pencairan bantuan PIP demikianlah informasi seputar bantuan PIP yang berkaitan dengan penggunaan kartu ATM dalam hal ini untuk mempermudah peserta didik dalam mengambil bantuan PIPnya ya semoga melalui video ini banyak bapak ibu dan peserta didik yang saat ini belum mengetahui bahwa bantuan PIP itu dapat diambil menggunakan kartu ATM maka dengan mengetahui informasi ini dapat segera melakukan konsultasi kepada pihak sekolah berikut juga kepada pegapai bank untuk dapat segera membuat kartu ATM sehingga nantinya ketika akan melakukan pengambilan dana bantuan PIP maka prosesnya akan lebih mudah dan lebih praktis sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati